Orang koreani kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, bezina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Masa gara-gara kalah ganteng sama aktornya terus bilang kafir, jangan gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi itu ada yang ngirim video ke saya, ceramah uas tentang menanggapi film Korea. Yang katanya kafir, tidak disunat, dan sebagainya. Jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu. Ya Allah. Kalau engkau tidak menangkan kami, aku takut tidak lagi yang menyembahmu. Makanya yang kemarin 01, 02, jangan terlalu serius. Jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta. Udah, gak usah, gak usah. Gak usah, gak usah, gak usah, udah. Nah, ini Pak Jokowi, ini Pak Prabowo, orang-orang hebat di Indonesia. Akhirnya lima tahun ke depan, orang juga takut kalau berseberangan terlalu serius. Jangan-jangan kayak kemarin. Orang Koreani kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, bezina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Masa gara-gara kalah ganteng sama aktornya terus bilang kafir, jangan gitu lah. Lu akan jaga masjid orang Nasra, Nasraani. Gak usah ribut, tumpung masuk gereja, gak usah marah, gak usah emosi. Gak usah, gak usah. Hanya karena kebiasaan, gak usah. Udah biasa aja ini Indonesia. Nonton film Korea, biasa aja, gak usah kafir. Dan Indonesia, nonton film Korea, biasa aja, gak usah kafir. Bagaimana ini tanggapannya? Saya menanggapinya biasa-biasa aja ya. Jadi gini. Memang saya melihat, UAS itu pintar, cakep di dalam berkata-kata, tetapi tidak cakep di dalam menyentuh rasa. Ini penting sekali untuk saya sampaikan. Karena saya kira, sebagai seorang pendakwah, itu bukan hanya harus pandai di dalam berkata-kata, tetapi harus pandai menyentuh rasa. Nah, sementara UAS, ini cakep di dalam berkata-kata. Dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens. Tetapi pemilihan katanya, tiksiknya, seringkali, ini tidak menyentuh rasa, menyakiti. Contoh aja itu yang kemudian, pertanyaan jamaahnya, soal nonton film Korea. Dia kan jawab dengan lantang tuh. Wah, Korea kafir, tidak disunat, dan sebagainya. seenteng itu gitu loh dia menyebutkan. Seenteng itu UAS menyebutkan tentang kafir dan sebagainya. Pertanyaan menyusul kemudian, apakah benar semua artis Korea itu kafir? Apakah ada artis Korea yang muslim? Ada ternyata. Ada ternyata. Ada ternyata. jawaban UAS ini tidak didukung dengan fakta yang benar-benar valid. Dia pukul rata semuanya, seolah-olah orang Korea itu kafir semua. padahal enggak semua orang Korea kafir. Ada 100-200 ribu orang muslim di Korea. Jadi, saya kira, dengan jawaban-jawaban UAS, inilah yang ada banyak orang yang kurang suka. Kenapa? Karena kekurang bijakan dalam menjawab persoalan-persoalan. Apalagi kalau kita mau lebih bijak melihat. Ini film Korea pernah menjadi sangat digemari oleh anak-anak muda. Bayangkan kalau dia menjawab dengan saklek seperti itu. Apakah anak muda akan terima? Apalagi satu kali lagi jawabannya juga tidak sesuai dengan fakta. Faktanya ada artis Korea yang muslim. Nah, inilah penting saya kira kita perhatikan. Di dalam upaya berdakwah, di dalam upaya berkomunikasi, menarik orang, itu kita menyentuh rasa. Bukan hanya pandai di dalam berkata-kata. Ini penting sekali. Karena kalau kita mau melihat Nabi Muhammad, itu sangat luar biasa. Bisa menyentuh rasa seorang manusia yang akan didakwahinya. Contoh kasus. Ketika Nabi Muhammad mau sholat subuh. Selalu setiap mau sholat subuh itu ada yang meludahi. Apakah Nabi Muhammad kemudian membalas? Apakah Nabi Muhammad kemudian cara mendakwahinya nih? Cara mendakwahi orang yang suka meludahinya? Seperti apa? Nggak dengan berkata-kata. Nggak dengan ucapan yang kemudian kasar. Nggak dengan kemudian mengkafir-kafirkan. Nggak kemudian dengan wah goblok. Nggak kan? Tapi didiamkan oleh Nabi Muhammad. Diantep kalau kata bahasa Sunda itu. Didiamkan. Sampai suatu saat, seorang yang suka meludahinya itu nggak ada. Oh kenapa ini nggak ada? Cari itu Nabi Muhammad. Cari itu Nabi Muhammad. Kemana orang yang suka meludahinya saya? Nggak ada kok subuh ini. Ditanyakanlah ternyata orang yang suka meludahinya itu sedang sakit. Nabi Muhammad apa? Dakwah beliau seperti apa? Beliau datang menjenguk membawa roti tanpa berucap apa-apa. Datang menjenguk membawa roti. Seorang yang didakwahnya ini langsung mengucapkan Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasul seketika syahadat. Itu dakwah Nabi Muhammad s.a.w. Nah kalau cara dakwah uas ini seringkali satu kali lagi upset di dalam melihat menjawab persoalan. ini yang barangkali orang lain banyak yang tidak suka. Ini yang kemudian barangkali uas ditolak di Singapura. Kenapa? Karena seringkali menjawab persoalan umat itu dengan terbata-bata dengan tergesa-gesa dengan tanpa memperhatikan rasa orang lain. Karena jangan sampai lupa kita kita itu dakwah kepada manusia yang punya rasa punya pikiran dan punya hati nurani. Ini yang harus kita catat sama-sama. Saya sengaja gabungkan ini dengan video Gus Muapik dengan Neno Warisman. Artinya apa? Jangan suka sembarangan. Neneno Warisman hanya karena urusan politik. Saya khawatir tidak ada lagi yang menjembahmu. Kucoba bayangkan. Orang Indonesia yang muslim itu tidak bodoh dan tidak tolol. Apakah kemudian doa yang seperti ini patut dipanjatkan? Patut kemudian diucapkan? patut dimimbarkan. Apalagi jelas ini momennya momen politik. Pada saat itu kan. Cengaja saya tampilkan orang-orang itu. Kenapa? Agar supaya menjadi pelajaran kepada kita. Stop menampilkan kebodohan-kebodohan kepada umat. Stop membabi buta di dalam cara kita mengajak orang lain. Kenapa? Pada akhirnya impact-nya akan buruk. Penilaian kepada Islam sendiri yang akan kemudian buruk. Dan ini yang saya kira tidak kita harapkan. Oke? Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita mengambil pelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Terus sekali lagi barangkali inilah yang menyebabkan uas ditolak di Singapura. Karena seringkali menjawab pertanyaan jamaahnya yang tanpa memperhatikan rasa manusia yang lain. Gampang sekali menyebut kafir. Kalau guyonan Gus Muafi kan guyon Gus Muafi itu. hanya karena kalah tampan dengan aktornya sehingga langsung disebut kafir. Itu guyon namanya. Cuma sindiran yang bagi saya cukup telak sekali dari Gus Muafi untuk uas. Agar satu kali lagi di dalam berbicara ini jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Mungkin mayoritas orang Korea atau aktor orang Korea itu kebanyakan non-Muslim. Menon-Muslim. Tetapi untuk menjustifikasi keseluruhannya apalagi kan dia seolah-olah menuduh Korea semua kafir. Nah ini masalah. Karena akan melukai orang lain. Apalagi orang Korea juga banyak yang pada akhirnya menjadi mu'alab. Nah potensi-potensi ini yang mesti kita perhatikan. Agar jangan sampai sembarangan menuduh orang. jangan-jangan mereka orang Korea itu pada akhirnya mu'alab semua. Kan bisa jadi. Siapa yang tahu? Atau tidak semua juga menjadi mayoritasnya muslim. Mu'alab kebanyakan kan bisa. Ini ladang. Ini potensi untuk kita berdakwah. Bagaimana cara kita berdakwah kepada orang Korea? Apakah dengan harus mengkafir-kafirkan seolah menjelek-jelekkan dan sebagainya? Tuduh apa jinah sana jinah. Kan enggak enggak seperti itu cara untuk menyentuh hati orang itu enggak seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ini bukan hanya berlaku untuk orang Korea. Untuk siapapun itu. Untuk siapapun itu. Ya. Harus kita pandai dalam menyentuh rasa manusia yang akan kita dawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.